halo halo guys wah ini copyrak ini radio ini mari copyrak oke setelah tadi saya ini bongkar laptop ternyata kasusnya laptop ini adalah tidak mau ngisi baterainya dan ini saya desktop dulu mudah-mudahan baterainya enggak rusak karena memang saya tanya tadi kronologinya sudah hampir dua bulan enggak dipakai ya jadi baterainya habis total terus enggak mau ngisi terus akhirnya mati laptopnya ini sudah saya desktop oke kita naikkan ampernya apa volnya supaya ngisi dia yang ampernya menarik dua amper kita tinggalkan ini dulu sesuai janji saya oke sesuai janji saya kita akan service machine last ini kita akan bahas machine last lakoni 140a jadi untuk sebelumnya kita bersihkan dulu ya ini karena sangat menggila nih guys ini sangat gila nih ini untuk modul apa fatpak dan kontrol ampernya juga sangat berdebu sekali ya debu logam ini guys disinilah kadang-kadang mesin last itu cepat rusak ya guys karena ketahanan nice IC SMD dan komponen-komponen SMD itu kelemahannya kalau kena debu ya kalau menggumpal seperti itu dia kena induksi maka akan jebual guys atau sendiri seperti ini debunya tebal sekali ini nanti saya bersihkan dulu saya bongkar total ini saya bongkar total terus cek dan reject ya untuk kipasnya ini pakai AC guys nggak di sini kipasnya AC oke seri yang ini kipasnya AC terus ada juga softstrat ini ada softstrat dan ini ada Hai relenya juga relenya ada dua nih ini mungkin softstrat untuk elko ini mungkin pengaman untuk fatpak kalau nggak salah coba nanti kita cek dulu ya kita bersihkan dulu oke kita bersihkan dulu karena ini sangat menggila nih gini guys untuk info ini dipergunakan di di kapal untuk bekerja di kapal jadi ya bekas-bekas gerinda debu-debu logam ini sangat banyak sekali disini oke kita bongkar total dulu lalu kita bersihkan mainboardnya oke setelah saya bongkar sesuai dugaan saya kipasnya AC 220 dan ini sangat jelehi Hai atau bisa dikatakan gila nih ya ini kalau enggak dibersihkan marah penyakit guys karena debu-debu ini enggak debu biasa soalnya debu campur logam dimana bekas gerindaan bekas amplas logam ya ini sangat berdebu Hai dan ini adalah bagian-bagiannya sebelum saya nanti cuci dengan bensin ini adalah bagian-bagiannya sekedar review saja ya ini tetap saya bongkar semua untuk dibersihkan karena harus total kalau cuma sekedar bersih aja itu saya kira ya bisa sih cuma nanti dikhawatirkan daripada bolak-balik bolak-balik ya trouble lagi trouble lagi mending bungkar aja sekalian lalu dibersihkan secara menyeluruh ya ini bagian bagian atas ini pakai dua trafo Hai pakai dua trapo ya ini area GDT ini area PWM ini area suplai PWM MOSFET nya ini area jadi ini proteknya ada dua eh yang ini protek yang ini sebagai substrat ya jadi apabila nanti di sini beban terlalu tinggi maka ini akan mensensor ya mensensor terus dia protect Hai ini ada segalanya guys Hai kurang lebih seperti itu ya kalau dilihat dari dari belakangnya ini ya bawahnya nggak ada komponen lagi cuma ini pakai TR-80-50 oke nanti ini saya mau mandikan dulu pakai bensin gila-bensin ini pakai dua trapo guys tuh trafonya pakai dua trapo pakai dua trapo pakai dua trapo pakai 8 MOSFET seperti ini ini kalau saya ini saya solder ulang semua ya karena Hai karena bawaan pabrik itu biasanya itu menghemat T0 jadi kurang kenceng kadang ngepong Hai kadang netem apa kawat kuningannya nih kadang ngepong ini kadang kawat kuningan tembaga ini ada yang ada yang kuningan ada yang tembaga terus ini bagian kontrolernya ini kalau rusak ya nggak usah pakai ini bisa guys langsung pakai potensio Hai langsung pakai potensio langsung masuk ke BWM bisa ini cuma controller sama sensor Fetback ya sensor art ini Fetback Oke kita bersihkan dulu lalu kita cek satu persatu kita pasang lagi kita coba kalau keadaan seperti ini saya nggak mau nggak berani nyoba karena ditakutkan nanti dikhawatirkan nanti menjelar kemana-mana jadi langkah baiknya kita bersihkan dulu lalu kita pasang lagi terus kita coba gitu guys Oke kita cedah dulu ya kita pakpung dulu ininya maksudnya setelah pakpung akhirnya selesai pakai bensin pertalit Oke kita akan review setelah kita mandikan ya jadi ini pakai mosfet Toshiba 4k 4107 ini udah glowing udah glowing ya guys udah menggelap udah glowing nih bawah atas sudah glowing sudah glowing ini yang tadi bagian ini yang tadi bagian elko bawah juga udah glowing ini sudah tak berdebu ini juga sudah glowing ya terus ini bagian controller wow sangat glowing aduh 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 terus ini pendinginnya juga yang ini tadi yang disela-sela ini juga sudah saya bersihkan ya ya intinya apa ya guys kita akan memuaskan pelanggan jadi kalau tahu cara servisnya seperti ini kan ya pelanggan juga ikut senang lah yang tidak Oh dibersihkan sampai dalam-dalamnya ya seperti itu ya yang malas enggak mau membersihkan ya enggak masalah enggak dibersihkan juga enggak apa-apa yang penting buat-buat yang terpenting ini kayak PWM ini harus wajib ya wajib bersih terus GDT ini juga harus wajib bersih ya harus enggak ada debunya ya walaupun ini dilapisi sejenis fiber tapi namanya induksi itu enggak pandang bulu ya induksi plus tegangan tinggi jadi ya ketika debu itu menjadi tebal terus kena ambun maka dia akan konslet ya bahkan langsung meledak kalau kena drain dan gate itu biasanya langsung meledak dan setelah dan sebelum dibersihkan hasilnya seperti ini ini sampai pokoknya juga saya bersihkan guys ini dalamnya ini pokoknya saya bersihkan kipas ini dalamnya juga saya bersihkan tutupnya sekalian mumpung kita bongkar oke untuk langkah berikutnya saya akan memasang kembali semuanya lalu kita coba jadi tadi batu yang saya bongkar sudah saya desktop dan ini sudah penuh sudah 2 jam ya jadi untuk sahabat-sahabat semua kalau mempunyai laptop yang batu tanem saya sarankan tuh jangan sampai baterainya habis total ya guys jangan sampai jangan sampai baterainya itu misal 2 bulan nggak dipakai tuh eh sesekali di-charge ya 5 menit atau 2 menit nggak masalah atau setengah jam nggak masalah biar dia nggak kehabisan total karena kalau sekali habis itu bisa mengakibatkan baterai rusak juga bisa menghabiskan apa eh stromnya habis dan bahkan sampai bisa rusak baterainya gitu loh maksudnya kelepotan guys jadi ini mudah-mudahan bisa nyala sudah saya sudah saya sudah saya sudah saya pasang tinggal kita tes oke sudah saya pasang kita tes oke mudah-mudahan nyala ya kita pasang aja langsung ke sini oke bismillahirrahmanirrahim 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 nyala eh door ternyata harus dipanjang dulu pakai charger ternyata harus karena habis total ya kayak gini guys resikonya karena ini habis total baterainya habis total jadinya harus kita pancing dulu oke oke kita nyalakan oke nyala ini nyala ya oke kita tinggalkan ini saja dulu yang penting ini udah nyala ya itu axio kita tinggalkan ini dulu lalu kita persiapkan untuk mengetes ini ini untuk mengetes ini harus pakai wajib harus pakai alat ini PWM Universal sebelum kita colok ke listrik kita cek dulu satu persatu ya PWM Universal terus tester digital terus tester digital ini tester analog aduh jadi tester digital ini mengetes kutub positif dan negatif oke ini sebelum kita colok ke listrik ya untuk jaga-jaga siapa tahu diodanya ada yang rusak atau trafonya ada yang rusak ya jadi kita nih ambil soket ini kita cek ke primer trafonya ya ini primer trafo ada dua merah dua hitam dua seperti langkah-langkah yang sudah-sudah tuh saya biasanya seperti ini untuk pengecekannya bersihkan lalu sesudah bersih kita pasang kembali kita ukur juga ini karena tadi ini dilepas jadi antara kaki drain dan hatching ini harus diukur biar biar enggak terjadi bodi nyetrom ya karena bodi nyetrom itu biasanya ada logam-logam kecil nemplek di bodi mosfet akhirnya kena hatching ini hatching ini terhubung dengan satu bodi penuh ini ya makanya jadi bisa mengakibratkan nyetrom pada bodinya oke itu kita cek di kaki drain aman ya ini aman ini pendingin jeplak ya karena setelah dibersihkan tadi kan ini kan dibongkar total jadi ini harus diukur satu persatu ya bodi mosfet sama bodi hatching ini harus bagus enggak boleh nempel sama diode ini juga enggak boleh nempel enggak nempel sama sekali ya bagus terus ini harus sama enggak boleh nempel ini enggak nempel ya enggak nempel enggak nempel jadi sudah aman oke ini sudah sudah aman oke langkah berikutnya kita ke DC sekses 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 ini harus pakai t0 ini dimasuk it0 dulu bisa juga sebentar ya kita lanjut sukses ya guys ini akhirnya ini casnya saya jabut dan bisa nyala nih casnya saya jabut dan laptopnya masih nyala ini ya saya jabut ya jadi untuk desktop baterai ini tadi saya kira sukses ya dengan cara kita buka BMS nya lalu kita suntik ke baterainya langsung terus ini bisa nyala oke kita tinggalkan itu karena saya butuh ininya ya jadi ini saya taruh sini kita nyalakan pakai 12 volt biasa pakai power supply sakti ini guys ini di video saya sudah ada ya skemanya ya kalau mau bikin multifungsi ini guys ini antara 0 sampai 50 53 volt 53 volt sampai 0 volt dan dilengkapi dengan proteksi ada protectnya jadi apabila kita konsletkan dia protect kita tinggal reset kita konsertkan lagi kita konsertkan lagi nah itu protect oke gak usah main-main karena ini terkejar target sejar waktu biar durasinya gak panjang oke kita setting di 12 oke ini sudah saya persiapkan jadi kita cek satu trapo dulu nanti kita cek trapo yang kedua jadi ini masuk sini minus ini masuk sini plus otomatis otomatis ini nyala matikan dulu hitam dapat hitam putih apa merah dapat merah ini bolak-balik gak apa-apa tapi biasanya kalau kebalik ininya min plusnya juga itu gak keluar coba ya kita nyalakan ya berarti ini benar guys ini keluar 37 volt kita adjust ya sampai 48 ya ini sampai 48 ya maksimal berjujud ya teraponya berarti terapo satu gak ada masalah ya ini keluar 40 volt ya saya setting di 40 volt coba kita pindah ke terapo satunya kita pindah ke terapo satunya berarti sebelah sini pinggir sini sama sini oke merah dapat merah hitam dapat hitam oke keluar 44 yang satunya ya ini saya matikan saya matikan ini saya hidupkan keluar 44 jadi saya kira ini pemasangannya sudah benar gak ada yang konslet dan eh bagian motherboard yang tengah ini gak ada masalah gak ada kerusakan ya ini langkah saya untuk menganalisa mesin last sebelum saya colok ke listrik AC saya pastikan dulu pakai BWM universal ini untuk mengecek outnya ya apabila ini bagus stabil stabil outnya ini stabil barulah kita berani mencolok ke listrik ya biar aman aja untuknya oke ini kita matikan aja dulu tugasnya ini sudah selesai tinggal tugasnya ini ini tampaknya sudah ngasar ya guys oke saya akan persiapkan untuk colok ke listrik AC jadi saya butuh bulam 100 Watt ini ya walaupun colok AC tetap juga ada safety nya ya guys ini pakai hambatan bulam 100 Watt ini listriknya 2019 50 HZ jadi saya masih tetap pakai ini untuk jaga-jaga ini kemungkinan rusaknya itu saya kira dia itu kotor dan bau dari sangit tadi itu mungkin debu yang bercampur logam itu konslet saya kira seperti itu karena setelah waktu saya cuci tadi itu saya nggak menemukan yang gosong yang mana gitu loh oke kita colok listrik aja langsung ya kita matikan ini dulu terus terus kita ini calok oke sudah salah ya ini ini nanti akan nyala sebentar tuh ya musti multi nya ini plus ini minus karena ini tadi debunya itu luar biasa ya kita coba nyalakan nah seperti ini masih seperti ini rusaknya guys jadi ini saya kira masih mengalami konslet ya karena relay untuk itunya relay untuk 220 ke sini relay biru itu nggak nggak mau nyala dia bunyinya seperti ini ini nah pemimpinan besar itu ya no ini masih ada yang konslet oke 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 berarti sudah ketemu kasusnya seperti ini berarti itu relaynya yang itu nggak mau kerja nggak mau fungsi yang hitam tuh nggak mau fungsi oke sudah ketemu tinggal kita perbaiki aja ya oke saya jidat dulu nanti saya lanjutkan oke guys ini yang tentang kemarin ya karena kemarin keburu sore jadi saya putuskan ringkas-ringkas terus ini ternyata rusaknya adalah diodanya guys dan untuk laptopnya sudah mantap nah ini sudah bisa dipakai ya tanpa nge-charge tanpa nge-charge tanpa nge-charge tanpa nge-charge ya sudah bisa dipakai oke kita standbykan dulu biar nanti diambil orangnya oke setelah saya oprek ternyata sukses ya ternyata berimbas ke dua elko ini juga guys di mana nilainya adalah 10u 400V ini sudah kering walaupun bodinya masih bagus sama ini nilainya juga turun 47 50V ini sudah saya ganti baru ini juga saya ganti baru kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya ini kita colok nih ya nyala ya nah tuh kita colok oke mantap saatnya kita pasang dan uji coba oke ya jadi ini tadi di samping dioda Jenner ini juga elko bermasalah ya makanya dia udah kayak kurang setrom ngetetet gitu dan setelah saya ganti ternyata berhasil ya guys saya colok lagi ya bunyi ya bunyi ya bunyi oke kita langsung pasang ke mesin lastnya oke guys ini masih tetap seti ya walaupun ini sudah bener ini sudah saya pasang ya jadi memang tadi sudah saya tanyakan kepada yang punya ternyata miskomunikasi guys ternyata kerusakannya itu enggak bau sangit ya kerusakannya yang ngetet itu tet gitu kerusakannya jadi mesin ini enggak bisa hidup setelah saya konfirmasi kepada anaknya ternyata kerusakannya enggak bau sangit itu sudah saya pasang sudah saya ganti elko nya ini ya elko ini kering tadi sudah saya ganti saatnya kita coba harus membutuhkan alat ukur alat ukur yang bagus tentunya ya yang akurat KW enggak masalah yang penting akurat ya ya jadi ini masih posisi nul kita ini off ke dulu kita colok kita bebani polem 100W ya tentunya jaga-jaga saja nanti kita bypass oke sudah sudah kita nyalakan ya atau nyala ya kipas nyala belum terbebani tegangan keluar 43V coba kita bebas disini di bebas protect kita setting lagi berarti kita apa setting ini nya setelannya bentar guys apabila dia over tegangan over ya tegangan over over misal 230 atau 24 240 volt PLN itu dia akan protect ya jadi ini settingan ini berfungsi membatasi membatasi arus input PLN yang masuk ke mesin last ini ya makanya disini ini dijelaskan pakai pakai jenset bisa ya jenset oke pakai jenset oke jadi fungsinya itu dia membatasi agar supaya nggak over guys kita buktikan ya ini ini saya saya nggak pakai beban bulam kita turunkan ininya kita kurangi ya settingan nya eh settingan nih nambah nah coba kita beban ini kita beban bulam ya kita hidupkan dia nyala apabila kita bebas dia protect nah itu protect langsung mati ya nah langsung mati kan kita bebani bulam lagi sekali lagi kita buktikan jadi apabila dia ini tegangannya itu kurang eh 220 kurang itu dia menyala tapi apabila dia 230 sampai 240 dia nggak mau nyala kita coba sekali lagi ini saya pakai beban bulam 100W ya otomatis kan input dari PLN terbebani bulam jadi dia mau nyala terus kita bypass kita tanpa beban kita tanpa beban dia akan protect nah itu protek nah itu protek mesin mati nah ini kita setting supaya nggak protek ini dikurangi kita setting supaya nggak protek ini dikurangi guys kurangi yang kurang lebih seperti ini udah cukup kita coba lagi terus kita bebas nah dia udah nggak protek ya 64V kita beban bulam dia turun menjadi 45V kita bebas lagi dia menjadi 64V nah itulah itulah gunanya rangkaian ini ternyata ini hanya pembatas dan ini sebagai substrat ya ini hanya pembatas pembatas input LN supaya dia kalau tegangan input over maka dia akan mati sendiri nah gitu guys baru paham saya yang jenis ini karena memang baru kali ini ya yang yang jenis seri ini baru kali ini saya servisnya jadi ini memang di sini sesuai ya sesuai dengan rangkaiannya ya jenset 220 oke dan apabila jensetnya nanti lebih ya biasanya kalau buat di lapangan kan itu pakai jenset yang gode itu ya pakai pakai apa namanya pakai diesel ya itu bisa nyampe 230 nyampe 240 nah itulah dia fungsinya alat ini dia membatasi tegangan input PLN bila mana over dia akan protect oke kayaknya ini sudah sukses kita coba sekali lagi kita coba sekali lagi ini kita bebani bulam ya itu bulam nyala lalu kita bebas kita matikan bulamnya nah sudah gak protect tegangan keluaran 64 tegangan keluaran 64 kalau kita pakai bulam tegangan menjadi 45 volt sudah sukses saya kira oke semoga bermanfaat video kali ini apabila apa apabila nanti ada suatu kasus yang sama ini hanya sebuah hanya sebagai untuk acuan saja ya dan tutorial tentunya siapa tahu mengalami kasus yang sama oke sekian dulu guys ya karena ini sudah azan kita berhenti sejenak lalu kita pasang tutupnya nanti kita ini nanti mau diambil setelah zuhur jadi ini pas banget ya tadi habis di service terus bisa oke jangan lupa sukai channel saya subscribe dan share apabila ada apabila suka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye